Intro Selamat malam peranitisnya dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ambiar ya kata Roy Suryo begitu Sekarang ya Roy Suryo menunjukkan ijasahnya disitu sebagai bentuk Bahwa seorang Roy Suryo punya kapasitas yang sangat luar biasa Sekali lagi karena ada yang menanyakan tadi Ini ijasa S1 komunikasi dan S2 magister kesehatan dari UGM asli Jogja Tidak usah sok luar negeri kalau cuma KW Ada beda nama RM dan KRMT Karena gelar dari Kraton Puro ya Pakualaman Ya gitu aja kok repot-repot nunjukin ijasa katanya Lihat saja begitu kan Dia Universitas Gajah Mada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bahkan Raden Mas Roy Suryo ya itu sudah jelas disitu Begitu kan artinya ya melihat dengan apa yang disampaikan Roy Suryo disitu Begitu kan menunjukkan bahwa ini ijasa asli saya Ya menunjukkan seperti itu begitu Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk bahwa saya itu benar-benar ya Apa namanya punya kapasitas kira-kira seperti itu Begitu dan artinya apa? Artinya selama ini ketika menunjukkan ini dari UGM dan sebagainya Wah ini gimana begitu kan? Sangat ngeri-ngeri sedap mereka begitu kan? Dalam artian bahwa kapasitas sebagai Roy Suryo disitu Begitu kan ya Bahwa seorang apa namanya Ahli telematika dan sebagainya Dia tahu ya bagaimana yang kemudian hari ini Gibran katanya begitu Yang menjadi trending topic begitu kan disitu Begitu yang katanya memakai earphone dan sebagainya Itu banyak dikomentari oleh netizen begitu kan Bahkan saya mengingatkan bahwa Apa yang terjadi selama ini begitu kan ya Oh seseorang itu punya kapasitas masing-masing disitu begitu Dan bahkan ini Ya dok bagi rekan-rekan yang belum mengerti istilah di atas ya Bahkan ya kita beritahu itu adalah istilah anatomi midis Untuk bagian-bagian telinga Apa ya apa itu headphone begitu kan? Ilmu midis kesehatan Alat bantu dengar adalah perangkat elektronik Yang dipakai di dalam atau di belakang telinga Ia memperkuat suara tertentu Dan membuatnya lebih keras sehingga lebih mudah didengar ya Hebat Masuryo kok ijasannya jelas dan berani diperlihatkan kepada publik Tapi kok teman saya ini kok gak berani sih nunjukin ijasa Padahal universitas loh ya Jangan-jangan Jangan-jangan Teriak dia mas Ini komentar-komentar netizen seolah-olah dia menyindir Bagaimana orang-orang yang kemudian ijasnya hanya lulusan ini Lulusan LN Lulusan luar negeri dan sebagainya Tapi pada kenyataannya Tidak sesuai dengan realitas Tidak sesuai dengan pemikiran-pemikiran mereka Artinya apa? Artinya selama ini banyak yang mengkritik kepada Roy Suryo Ya tunjukkan dong ijasahnya Tunjukkan dong ijasahnya Anda sebagai kapasitas apa? Katanya begitu Ini muncul spekulasi seperti itu Ayolah tunjukkan disini Kalau berani ya Roy Suryo Tunjukkan disitu Apa kapasitas Anda? Kok Anda semuanya Membongkar habis-habisan bagaimana debat gibran Dan bahkan dituduh fitnah oleh KPU disitu Apa kapasitas Anda? Setelah ditunjukkan seperti itu Banyak orang tercengang mereka kepada Roy Suryo disitu Punya kapasitas yang sangat luar biasa Keren om langsung kelar Tidak perlu berbulan-bulan berjilid-jilid Buat buktikan ijasah asli Karena sangat mudah gitu aja kok repot Bahkan ya mereka membantah Mauricio Macri yang menggunakan headset dan debat capres Perancis Sama seperti penelitian Bang Suryo katanya Kalau gini saya percaya keaslian ijasahnya Pak Roy Suryo Ada stempel asli atau legalitasnya katanya Ini banyak sekali pro dan kontra ya Andai Jokowi punya keberanian menunjukkan ijasa aslinya Seperti ya jenengan Maka ya kolemik ijasa yang diduga palsu Tidak berlarut-larut Dan bikin gaduh negeri ini Salud ya kagam ya jenengan Mas Suryo Cuma rakyat biasa tapi memberi teladan yang baik Itulah komentar-komentar netizen Banyak ternyata begitu kan mendorong kepada Roy Suryo disitu Artinya apa? Artinya melihat sebuah realitas perkembangan hari ini Yang kemudian KPU menganggap bahwa itu fitnah dan sebagainya Kepada Roy Suryo Roy Suryo mengatakan akan saya buktikan secara hukum katanya begitu Itu komentar-komentar dari Roy Suryo Tapi apakah mungkin dengan fakta yang ada selama ini Lalu kemudian ya Dibenturkan dengan Gibran yang katanya memakai ini Memakai itu dan sebagainya begitu Masyarakat kan sudah jelas disitu Melihat ya Itu kan karena itu kan bukan kapasitas saya Melihat dengan ini Hanya memberi komentar bahwa Apa yang terjadi selama ini Apakah ada sesuatu yang disembunyikan Dan inilah yang kemudian Menjadi dorongan kita sebagai Roy Suryo Untuk menemukan fakta yang sebenar-benarnya disitu begitu Ya kalau memang ada Ya ada yang mengatakan ini harus diproses hukum Dan dilaporkan sebagai Roy Suryo Ya kita lihat saja di pengadilan nanti Apakah benar menggunakan itu begitu Jadi saya kira Ini ada ahlinya juga sebenarnya ya Roy Suryo mungkin ya Tidak mengatakan seperti itu Kalau tidak ada data dan sebagainya Ya kita lihat saja nanti ya Di persidangan begitu Banyak orang yang mengatakan Apa sih ya Roy Suryo ini katanya Setelah ditunjukkan ijasanya Ya seperti itu begitu Bahkan ya dalam ini Dalam analisis ya Analisa suara cawe Ya udah ya cewek ya udah Ya saat debat copris ditunggu loh pak Jangan gedung KPU angker katanya Mereka gegerah handap Ya nggak seniornya juniornya kok idem Katanya begitu Nah gini kan mudah bingit nunjukin ijasa Nggak usah gerasa gerusu Ya nggak usah sana sini dan sebagainya Begitu Artinya apa Artinya selama ini kita lihat Bahwa yang namanya politik Yang namanya apapun itu kan Pasti ada Apa namanya Ada kelemahan dan kelebihan disitu Begitu Satu sisi apa yang dilihatkan Dipertontonkan sebagai Roy Suryo Karena banyak yang nanya terkait dengan ijasa Yang dianggap Roy Suryo tidak lulusan apa-apa Kemudian menunjukkan ini ijasa asli saya Katanya begitu kan Bahkan Roy Suryo dianggap ya sebagai tamatan Apa namanya Tamatan SMP hanya berkomentar doang Katanya begitu Ya diibaratkan dengan buzzer katanya begitu Setelah menunjukkan ijasa aslinya disitu Ya orang akan melihat wah benar-benar ya Ijasa asli si Apa namanya Si Roy Suryo itu benar-benar disitu Begitu Jadi inilah yang menjadi apa namanya Menjadi dorongan kepada Roy Suryo Untuk membuktikan ya Apa yang selama ini Beredar begitu Dan bahkan satu sisi menganggap Wah ini gimana kata Roy Suryo begitu kan Saya saja begitu kan Untuk menunjukkan ijasa asli ini gampang begitu Ini ijasa katanya begitu ini Ini yang menanyakan ijasa S1 komunikasi S2 Magister Kesehatan dari UGM Asli Jogja Tidak usah sok-sok luar negeri Kalau cuma KW katanya begitu Ada yang beda nama RM dan AKRMT Karena gelar dari keraton burah ya Pakualaman gitu aja kok repot-repot Nunjukkan ijasa katanya Ini komentar-komentar dari netizen Bayangkan begitu kan ya Dengan adanya seperti itu sudah jelas mereka begitu kan Apa yang didapatkan oleh Roy Suryo disitu Benar-benar murni ijasa nya disitu Mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton-tonton channel Hodadi Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menadi dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe to youtube Hodadi Podcast Rakyat ini Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!